Elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urus 1 RK Suswono bersaing ketat dengan paslon 3 Pramono Rano. Sejumlah hasil survei memotret penurunan elektabilitas RK Suswono. Hal ini disinyalir karena mesin partai pendukung yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus, ogah-ogahan bergerak memenangkan RK Suswono. Sore ini kita akan membahasnya dengan Wasek Jenparte Nasdem, Jakvar Siddiq, Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbialah Ilyas, dan pengamat politik dari Paramadina, Khairul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya mau ke Bang Jafar terlebih dahulu ya. Bang Jafar dari hasil beberapa lembaga survei terlihat penurunan dan stagnasi elektabilitas paslon RK Suswono. Bagaimana evaluasi di internal Kim Plus? Kalau terkait Kim Plus, tentu saja evaluasi terbesarnya ada di tim kampanye yang sudah disepakati, sudah dibentuk untuk pemenangan pilkada DKI ya. Tapi dalam hal ini, saya ingin mengatakan bahwa fluktuasi elektabilitas, terutama di Jakarta, tentu saja itu akan terus-terusan terjadi. Disebabkan oleh yang pertama, proses politik, proses kampanye di Jakarta, tempat yang paling dinamis, tempat yang paling masyarakatnya paling mudah mengakses informasi dan lain-lain. Maka kemudian, kita tidak bisa melihat, DKI itu salah satu daerah, sepengetahuan saya, salah satu daerah yang survei seringkali tidak presisi. Kenapa? Karena proses pengambilan sampel dan lain-lain, itu ada sampel pengganti dan lain-lain. Tapi itu tugas para researcher, tugas para peneliti yang menjelaskan itu. Tapi, sekali lagi, proses penurunan, proses kenaikan itu hal yang biasa dalam proses pilkada DKI ini. Fluktuasi itu biasa terjadi karena masyarakatnya yang sangat cair, masyarakatnya yang sangat mendapatkan informasi banyak dari berbagai sisi, dan kemudian juga digempur oleh banyak sekali informasi-informasi tentang kampanye. Itu menurut saya, Mbak Dana. Nah, jadi tidak perlu dicemaskan evaluasinya adalah bagaimana nanti Kim Plus bekerja secara lebih cepat, agregasinya lebih kencang, kemudian untuk bisa memenangkan pasangan yang diusung oleh Kim Plus dalam hal ini, pasangan Ridho. Itu, Mbak Nana. Oke, baik. Jadi, menurut partai di Kim Plus, survei naik turun itu biasa saja ya? Tidak ada masalah begitu? Biasa. Oke. Biasa saja, Mbak Nana. Itu indikator untuk kita evaluasi kinerja dalam kerja-kerja kampanye, dalam kerja proses-proses pemenangan. Berarti ada evaluasi terhadap kinerja? Anda mengatakan tadi ada evaluasi terhadap kinerja? Berarti memang ada kinerja yang kurang maksimal dong kalau harus dievaluasi? Gini, Mbak Nana. Evaluasi itu naik pun kita evaluasi. Turun pun kita evaluasi. Kenapa? Karena butuh, kan untuk memastikan kemenangan, butuh kita lihat survei itu menjadi indikator, menjadi salah satu cerminan kerja-kerja kita kurangnya di mana, lebihnya di mana. Bahkan menang pun di survei, tentu butuh agregasi atau melakukan akselerasi yang lebih di mana kita yang lemah. Jadi, itu biasa saja. Evaluasi bukan hal yang sesuatu yang menakutkan gitu loh, Mbak Nana. Saya mau ke Bang Hasbi ya dari PKB. Kami dengar salah satu faktor yang membuat elektabilitas RK Suswono turun dan stagnan karena mesin partai pendukung di Kim plus ogah-ogahan. Salah satunya PKB. Respon PKB gimana? Wah, itu hanya isu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Itu hanya isu. Tidak mungkin PKB itu sampai hari ini bergerak dengan maksimal. Coba bayangkan, kita datang rapat itu setiap hari itu pulang jam 2 malam, jam 1 malam. Kita terus evaluasi kinerja ridok ini. Kalau soal elektabilitas, menurut kami itu tidak ada masalah. Toh, coba kita harus belajar, melihat ke belakang. Memang konomena di DKI Jakarta itu beza dengan pilkada-pilkada daerah-daerah lain. Karena DKI ini baru meter Indonesia, baru miniatur Indonesia. Coba kita lihat pada zaman Pak Anies pada waktu itu tahun 2017 ya. Pak Anies itu surpainya kalah dengan Pak Ahok. Tapi di akhir-akhir itu menenang. Saya rasa memang ada beberapa isu yang membuat PKB, yang membuat KIMPES ini kurang bagus di bawah. Ya, saya rasa waktu tinggal 20 hari lagi cukup lah untuk lebih memaksimalkan aksi ke bawah. Berarti, Bang Hasbi, Anda mengaku ya bahwa KIMPES di bawah ini masih kurang bagus ya, kurang maksimal ya. Anda mengaku itu ya? Bukan. Oh, tidak. Saya tidak mengakui bahwa kurang bagus. Bahwa KIMPES aksinya harus dipenuhi banyak lagi untuk turun ke bawah. Bahkan, PKB itu berani keluar-keluar sendiri, operasional sendiri, demi untuk memenangkan Rindo. Oke, Bang Hasbi, bahwa ada beberapa kader PKB yang diam-diam bergerak di bawah tanah untuk mendukung paslon lain, itu bagaimana? Ada poskonya lagi? Ada poskonya lagi? Itu, Mbak, itu bukan kader PKB. Itu simpatisan PKB. Ada kader PKB yang membelot, kita pecat. Hari ini juga kita pecat. Kita tegas mendukung RK. Hari ini kita pecat. Kita tidak main-main. Kita full untuk Pak Rindo. Untuk memenangkan Rindo, gitu. Baik. Jadi, kalau misalnya kemarin yang tujuh-tujuh partai itu datang ke tempat Pak Rang, itu yang datang pengurus NU. Bukan pengurus PKB. Jadi, harus dipisahkan antara NU, entitas NU, dengan entitas PKB. PKB adalah ormas politik, NU adalah ormas kemasyarakatan. Ini susah. Gak bisa. Ini kan yang membuat rancu ini, NU dengan PKB disatukan. Misalnya, terserang yang Buka Posko yang Mbak sampaikan tadi, itu bukan orang PKB, itu orang FBN. Jelas-jelasnya mendukung ke Pak Rang. Tidak ada urusan dengan kami. Baik, baik. PKB tidak melihat itu. PKB itu yang penting bagi PKB. Hal ini kita bekerja maksimal. Bagaimana dengan waktu yang sedikit ini, kita bisa memenangkan Rindo. Oke, saya mau ke Bang Jakfar lagi. Bang Jakfar, selain curiga terhadap PKB, Nasdem juga disinyalir dan bergerak memerangkan RK Suswono. Bahkan ada kader Nasdem yang aktif, yang terang-terangan mendukung RK Suswono. Bagaimana Nasdem menanggap itu dengan itu? Mbak Dana, saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman di JPW. Terkait, ya tidak hanya Jakarta ya, tapi juga provinsi-provinsi lain. Di Jakarta ini, namanya habis pemilu, kemudian hampir dua tahun kita melakukan sosialisasi dan kampanye. Maka kemudian pada pilkada ini, titik tumpu dan agen untuk proses perubahan itu selain agen proses kampanye, selain dia struktur partai, dia adalah anggota DPRD. Nah, anggota-anggota DPRD Nasdem terpilih itu pencar kok melakukan kampanye. Sapa warga, pasang atribut, kampanye terus-menur, sebagaimana kata Mas Hasbi tadi pulang malam, pulang jam 2, itu dilakukan oleh partai Nasdem. Dan kita monitoring itu berjalan semua oleh anggota-anggota DPRD dan juga struktur-struktur partai. Jika ada yang melakukan itu, jika ada yang melakukan seperti yang Mbak Nana tadi, saya belum mendapat laporannya, atau kita berkoordinasi dengan DPRDW, ada nggak pengurus gitu ya, pengurus ini sekali lagi, pengurus dan struktur partai yang melakukan itu, jawabannya tidak ada. Maka kemudian menurut kita, isu-isu seperti itu malah kemudian membuat partai Nasdem semakin solid untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswonodi, pilkada DKI. Jadi kita bantah itu. Baik. Bahwa ada beberapa kader aktif mantan caleg yang kemudian nyebrang ke Pramonorano, itu Kasib tahu ya? Ya gini Mbak, jika dia bukan struktur, hanya mantan caleg, hanya anggota biasa, maka kemudian kita membutuhkan laporan-laporan dari DPW dan juga kemudian menindak lanjut itu. Biasanya itu diselesaikan di tingkat DPW. Biasanya itu juga kita tindak lanjuti, kita tindak, tegas, segala macam untuk apa? Untuk proses kemudian penertiban untuk mengamankan rekomendasi yang sudah dikantangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Sekali lagi, jika dia pengurus, jika dia struktur, pasti kita lakukan itu, pasti kita tindak. Kalau mantan caleg, kan ada 21 ribu mantan caleg Indonesia. Tidak hanya di Jakarta mungkin, dimana-dimana ada juga yang kemudian merasa asosiasinya selesai setelah pemilu selesai. Gitu Mbak Nana. Baik, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, meskipun dibantah ya oleh petinggi dari PKB dan juga Nasdem, tapi Anda apakah melihat salah satu faktor turunnya elektabilitas RK Suswono karena mesin partai pendukung ogah-ogahan bergerak? Iya Mbak Nana. Kalau misalnya kita cermati hasil survei di beberapa rilis belakangan ini, memang mulai ada gap yang memang belum signifikan, tetapi kalau misalnya kita berangkat dari modal politiknya, maka hal itu adalah menjadi sebuah political warning yang cukup serius. Karena RK Suswono itu didukung oleh 80 persen, lebih kekuatan partai politik. Sedangkan Mas Pram dan juga Rana Karno didukung praktis 16-17 persen kekuatan partai politik di Jakarta. Tetapi kalau misalnya kemudian perolehannya di angka 38 banding 34, maka hal itu mengindikasikan ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang problematik di sana. Kalau misalnya kita cermati, salah satu faktornya adalah tentu tidak optimalnya mesin partai-partai politik dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon. Dan ini bukan semata-mata kesalahan dari partai politik. Bisa saja karena memang proses koordinasi, komunikasi antara paslon dengan partai tidak begitu optimal, atau bahkan pada level yang sangat teknis misalnya, bagaimana kemudian logistik dari mesin paslon ternyata tidak terdistribusikan secara optimal ke partai-partai politik misalnya. Meskipun di saat yang sama kita juga harus evaluasi misalnya manuver statement yang tidak begitu produktif disampaikan juga oleh Pak Suswono, dan hal itu menjadi celah bagi rival politik, bagi kompetitor untuk kemudian mendegradasi, mendelegitimasi, dan impact-nya adalah pada ukuran elektoral. Jadi kompleksitas ini yang tampaknya memang tidak bisa dianggap biasa-biasa saja, ini ada sesuatu yang memang tidak baik-baik saja, dan menjadi sebuah warning bagi RK Suswono. Meskipun ini akan sekaligus menjadi pembuktian apakah betul-betul partai-partai politik memiliki komitmen yang besar untuk memenangkan pasangan tersebut. Mbak Nana. Jadi soal logistik ya, yang digarisbawahi oleh Mas Umam, nanti saya akan dalami soal logistik itu, tapi kita harus jadat lebih dahulu, jangan kemana-mana, tak bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini, elektabilitas RK Suswono, stagnan, sinyal Kim+, tidak maksimal. Kita akan kembali lagi dengan Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbialah Ilyas, kemudian Wasek Jenasdem, ada Jakfarsidik, dan juga pengamat politik dari Paramadina, Kairul Umam, saya mau ke Bang Hasbi. Bang Hasbi, dalam wawancara saya, beberapa hari lalu, dengan Rituan Kamil, beliau mengakui ya, bahwa dana kampanye ini minim. Apakah ini menjadi salah satu penyebab partai ogah-ogahan turun, karena logistiknya minim, seperti yang tadi juga dianalisa oleh Mas Umam, logistiknya ini gak sampai turun ke bawah nih, karena memang minim. Oh begini Mbak, kedengeran gak suara saya Mbak? Silahkan. Oh iya, begini Mbak, dana logistik, kita itu tidak berpikir soal dana logistik, ini perjuangan. Masa? Turun ke apanya gak ada logistiknya? Oh dalam artian begini Mbak, PKB itu alhamdulillah, kita seadanya lah, misalnya dari Paslon, Paslon kita kan bukan orang yang mampu, bukan orang yang kaya raya, usaha yang besar gitu loh, kita memaklumi soal hal itu, tapi dari partai kita, kita itu siap untuk ngeluarin, yang penting bagaimana Jakarta lebih baik, Ridho menang untuk pemilihan ke depan. Oke, tapi kalau Anda mengatakan bahwa ini perjuangan, gak ada logistik, gimana? Turun ke bawah, gak bagi-bagi, gak memberikan stiker, gak memberikan sumbangan, itu kan logistik, mesin partai harus bekerja, relawan kan turun harus butuh logistik. Ini logistiknya turun gak ini ke PKB? Turun, Alhamdulillah, PKB, Alhamdulillah, sampai saat ini kita turun dengan membagikan kaos, dengan membagikan pasan murah, dengan membagi kacamata gratis, itu yang kita lakukan, sampai hari ini. Dan Alhamdulillah, partai-partai ini sudah menyatu, sudah siap memenangkan Ridho, dengan daya upaya yang, dengan segala kemampuan yang kita miliki. Seperti itu. Oke, Bang Jakfar, kalau kita lihat di agenda kampanye Rituan Kamil Suswono, itu gak banyak agenda dari, partai Nasdem Jakarta, untuk membantu pemenangannya RK Suswono. Apakah karena memang faktor logistik, atau memang Nasdem sengaja mematikan mesin partai? Ini Mbak Nana ini loh, nanya-nya kok mematikan mesin partai. Begini Mbak Nana, kita, komitmen itu tentu, sebagaimana Pak Surya berpesan, Ketua Umum selalu mengatakan, bahwa semua keputusan yang kita ambil, akan kita laksanakan, dengan sepenuh hati. Maka kemudian, kalau tidak nampak di Ridhoan Kamil, bisa juga dilihat, atau di, saya bilang tadi bahwa, ini avantgardenya, barisan terdepannya adalah, anggota-anggota DPRD terpilih. Mereka melakukan banyak sekali kegiatan, menurut saya, yang saya pantau saja, ada sapa warga, setiap hari mereka berkeliling, kemudian ada juga... Paling banyak data kami, PKS yang bikin acara. Paling banyak. Nasib dan PKB minim. Kita tidak dalam kondisi, gini, tidak dalam kondisi banyak-banyakan. Tidak dalam kondisi banyak-banyakan, tapi gerakan ini, kita lakukan seoptimal mungkin, dan tidak ada persoalan-persoalan logistik, yang mengemuka. Kenapa? Karena anggota-anggota DPRD, dan struktur-struktur, itu di tugas utama tentu saja adalah, membuat suara Partai Nasdem pada pemilu 2024, kemudian berpindah memilih Rido, dari memilih caleg Partai Nasdem, memilih Rido, pasangan Rido. Itulah tugas utama, ditambah tugas-tugas yang lain, menambah jumlah pemilih, sehingga kita bisa memastikan, bagaimana pasangan Rido ini menang pada pilkada 27 November nanti. Jadi, apakah kurang, atau ada yang lebih banyak, kita tidak sedang lomba banyak-banyakan, tapi bagaimana optimal, setiap struktur Partai, setiap anggota DPRD, mampu melaksanakan tugas-tugas, yang sesungguhnya, juga dibagi, sepengetahuan saya, dibagi di tim kampanye Rido. Jadi, dalam proses ini, Mbak Nana, bukan dalam banyak-banyakan, tapi sesuai kemampuan, sesuai daya jelajah, kalau PKS lebih banyak, mungkin wajar, kenapa mereka ketua DPRD DKI. Anggota legislatifnya lebih banyak. Nasdem juga pimpinan DPRD? Iya. Pimpinan DPRD benar, maka kemudian kita mengoptimalkan seluruh potensi itu, terutama anggota-anggota DPRD kita, untuk bergerak, memandalkan pasangan Rido. Baik. Begitu. Oke. Bang Hasbi tadi mau menambahkan? Saya bawa ke Mas Umam dulu. Bang Hasbi? Iya, siap. Iya, Mbak Nana. Silahkan, Mbak Nana. Halo, Mbak Nana. Iya, iya, Mbak Nana. Iya, gimana? Iya, tadi Anda mau menambahkan apa? Kalau PKS lebih banyak, menurut saya itu suatu hal yang wajar. Karena satu, PKS DPRD-nya lebih banyak. Ketua DPRD. PKB juga banyak. Iya. PKB 10 kursi, dan calak-calak PKB, Alhamdulillah, maksimal. Turun ke bawah, mereka ke bawah tiap malam. Oke, baik. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam. Ini kan kalau menurut kami ini, menurut saya ini perang gerilya. Jadi, calak-calak PKB, hampir semua calak-calak yang ada di Kim itu gerilya untuk memenangkan Ridho. Kita lihat nanti hasilnya. Insya Allah saya yakin kita akan memenangkan Ridho. Baik. Kita selalu optimis. Saya yakin kita menang. Oke. Mas Umam, dengan sisa waktu ya, sekitar 20 hari lagi gitu ya, apakah kemudian bisa solid ini Partai Koalisi Indonesia Maju Plus untuk bisa memenangkan Rituan Kamil dan juga Suswono dengan waktu yang pendek sekali ini? Ya, Mbak Nana. Sejauh ini yang memang menunjukkan intensitas dan juga komitmen yang cukup besar di lapangan memang PKS. Dan tadi dikonfirmasi oleh Mas Jafar, oleh Pak Hasbil, bahwa PKS memang memiliki jaringan dan juga mesin politik yang lebih optimal di Jakarta. Meskipun juga kalau misalnya kita cermati, rasa-rasanya memang ada semacam resistensi yang tidak terlihat, misalnya dari Nasdem, kalau dengan PKB, ada beberapa hal pertimbangan. Pertama, tentu ini menjadi bagian dari bentuk apa ya, penghargaan secara moral supaya kemudian tidak begitu vulgar misalnya, barangkali dalam konteks koalisi lama bersama Mas Anies yang kemarin juga akhirnya diganjal dalam proses pendaftaran. Tetapi kalau misalnya secara khusus dengan Nasdem sendiri, kita juga masih ingat, Mas Jafar, bahwa memang ada sejarah antara Pak RK dengan Nasdem yang tampaknya lukanya belum selesai. Ini terkait dengan konteks Jawa Barat yang lalu. Dan hal itu saya pikir sempat muncul beberapa kali dalam proses negosiasi dalam penentuan Wakil Presiden waktu itu bersama Mas Anies dan tampaknya salah satu yang memberikan veto secara politik untuk menghentikan no pada RK salah satunya adalah Nasdem. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah bagian dari realitas politik yang kemudian berimplikasi pada kurang optimalnya mesin politik RK. Kalau potensi menang berdasarkan struktur dan juga postur kekuatan politik memang besar kemungkinan RK Suswona akan menang. Tetapi terlebih lagi ya dengan mesin dan juga loyalitas juga militansi dari kekuatan politik PKS seringkali cukup militan terutama di basis Jakarta. Tetapi yang kemudian penting dan juga menarik untuk kita cermati apakah kemudian gap suaranya itu seberapa signifikan? Apakah kemudian merepresentasikan postur kekuatan di 80% tadi atau tidak? Kalau misal ternyata angkanya tidak begitu signifikan maka hal itu menegaskan ada split ticket voting atau bahkan ada engganan dari partai-partai untuk memberikan dukungan secara all out at all cost kepada Ridwan Kamil dan Suswono dalam bilgada DKI Jakarta ini? Mas Umam saya harus bilang ya di depan para petinggi partai ini beberapa hari yang lalu saya sempat duduk mengobrol begitu ya dengan beberapa kader dari partai PKB dan juga Nasdem semua sama ya berbisik-bisik bahwa mereka sebetulnya mendukung paslon lain begitu jadi ini mungkin yang saya tadi tanyakan bahwa bergerak dalam senyap memang bisa seperti itu ya Mas? Ya bagaimanapun juga dinamika politik itu tidak bisa kita cermati pada ranah di atas permukaan ada keengganan ada resistensi ada perasaan yang kemudian harus dijaga dan saya pikir dinamika koalisi perbuahan dalam menjelang Pilpres 2024 yang lalu tentu melibatkan emosi politik yang cukup dalam sehingga ketika menunjukkan keperbiakan secara vulgar kepada misalnya kepada RK maka hal itu seolah menunjukkan ketidak solidaritasan atau bahkan dalam eksik tertentu sebagai sebuah bentuk pengkhianatan pasca kontestasi seolah kemudian habis manis sepah dibuang barangkali dalam konteks psikologi politik hal ini yang tampaknya ingin dijaga tentu kita apresiasi itu adalah bagian dari realitas politik tetapi juga dalam konteks efektivitas koalisi juga menjadi poin yang harus dievaluasi bersama Mbak Nana baik kita tunggu nanti kalau betul-betul apa yang disampaikan oleh Bang Hasbiala Ilyas dan juga Bang Jakfar bahwa partainya bekerja memenangkan Rituan Kamil dan juga Suswono itu akan tercermin nanti dari hasil penghitungan suara di tanggal 27 November 2024 kita akan lihat disitu berapa pemilihnya PKB yang mencoblas Rituan Kamil dan berapa pemilihnya Nasdem yang mencoblas Rituan Kamil semoga ini bukan hanya lip service partai-partai saja ya karena pertarungan ini kan pertarungan bersama begitu kita akan lihat sesolid apa Kim Plus menghadapi Pilkada Jakarta 2024 terima kasih tiga orang narasumber yang sudah bergabung hari ini saya selalu Bang Jakfar Bang Hasbi dan juga Mas Umar terima kasih Mbak Dana terima kasih Mbak Dana terima kasih terima kasih